Oke kita lanjut ke nomor 4 Nomor 4 ini materi tentang termotimia Coba perhatikan 4 Jika diketahui harga entalpi pembencian standar untuk NH3 sama dengan minus 46 kJ AG2O sama dengan minus 31 kJ H2O sama dengan minus 285 Perubahan entepi reaksi blablabla adalah Data kuncinya disini adalah entalpi pembentukan standar Ingat lambang dari entalpi pembentukan standar adalah delta HF0 Kemudian yang ditanyakan adalah perubahan entalpi Perubahan entalpi itu lambangnya delta H saja Sekarang bagaimana rumusnya delta H jika diketahui entalpi pembentukan standar Rumus standar tanahnya seperti ini Delta HF yang sebelah kanan dikurang yang sebelah kiri Dengan catatan Ada catatannya bahwa delta HF nya untuk unsur tunggal Dan diatomi Sama dengan 0 Oke Jadi AG tidak kita masukkan datanya nanti N2 tidak dipakai karena diatomi H2 juga diatomi kita abaikan Jadi yang kita pakai hanyalah H2O dengan NH3 dan AG2O Delta HF yang sebelah kanan reaksi dikurang yang sebelah kirinya reaksi Jadi kita masukkan di rumus Jadi delta HF nya yang sebelah kanan reaksi yaitu H2O Dikurang delta HF nya yang sebelah kiri reaksi Yaitu NH3 dengan delta HF dari AG2O Ini tinggal kita masukkan nilai-nilainya Yang pertama H2O nilainya minus 285 Dikurang delta HF nya NH3 sama dengan minus 46 kJ Dikurang ditambahkan jadi minus 31 Oke Sama dengan minus 285 Minus 46 dikurang 31 itu minus 77 Negatif kali negatif jadinya positif 77 Jadi sama dengan 15 kurang 7 kan 8 Jadinya minus 208 kJ Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah Bravo Oke soal selanjutnya itu tentang Elektrolisis ya Tepatnya tentang hukum paradai dan elektrolisis ya Elektrolisa atau elektrolisis 1 liter larutan TI2SO43 x 1M Dilakukan selama 20 menit dengan kuat arus 2 Amper Manakah pernyataan yang benar? Oke Kita perhatikan ya Pernyataan nomor 1 3 elektron yang terlibat pada set elektrolisis larutan TI2SO43 x Nah untuk mengerjakan soal ini Kalian tuliskan dulu reaksi elektrolisisnya TI2SO43 x Kita uraikan dulu menjadi 2 TI3 plus Ditambah 3 SO42 minus Nah ingat dalam elektrolisis berlaku yang namanya Kenapa? Apa itu kenapa? Katoda negatif Anoda positif Oke Nah Jadi katodanya negatif Artinya mengikat ion ke positif Artinya yang di katoda adalah TI Karena TI bukan logam aktif Atau bukan golongan 1A Bukan 2A Bukan AL Bukan M Makanya dia bereaksi di katoda Reaksinya reduksi Makanya TI3 plus ditambah 3 elektron Menjadi TI Untuk anoda Yang di katoda adalah ion negatif Anoda positif mengikat ion negatif Ternyata SO42 minus ini adalah sisa asam oksi Nah jika ada ion negatif yang ada O nya Artinya dia sisa asam oksi Jika dia sisa asam oksi Itu tidak bereaksi di SOAR Tidak bereaksi di anoda Yang bereaksi adalah air Reaksinya kalian cek catatannya di sekolah 2H2O ditambah 4 elektron menjadi O2 ditambah Oh sorry 2H2O Ini dia 2H2O Menjadi O2 ditambah 2OHU O2 ditambah 4H plus ditambah 4 elektron Oke Kita lihat pernyataan-pernyataannya 3 elektron yang terlibat pada set LLC TI2 SO43 Ya elektron yang terlibat adalah Bukan 3 elektron Tapi Karena elektron disini ada 3 ada 4 Itu untuk menentukan elektron yang terlibat Dikali silang elektronnya Jadi ini kali 4 Yang ini kali di 3 Jadi elektron yang terlibat adalah 12 elektron Jadi pernyataan nomor 1 salah Otomatis pernyataan nomor 3 juga salah Ya Jadi itu sistem Kalau soal 1, 2, 3, 4 Pernyataan 1 salah Pasti 3 salah Pernyataan nomor 1 benar Pasti 3 benar Jadi adik-adik sebenarnya Tidak perlu menguji semua Untuk menguji nomor 3 Itu kalian uji pakai hukumus paradis 1 Yaitu I kali T per 96.500 Itu sama dengan STP ya P per 2,4 dikali palensi Nah Nanti kalau dihitung Itu tidak menghasilkan 0,588 liter Oke Nah sekarang Kita lihat pernyataan nomor 2 PH larutan di sekitar anoda Setelah di elektronisis naik A Sifat larutan di anoda adalah Menghasilkan H plus Artinya sifatnya adalah A Asam Kalau asam Artinya PH nya Kecil Jadi bukan naik Jadi salah Salah Nah jadi jawaban untuk soal ini Hanya nomor 4 saja 4 benar Itu jawabannya Delta Kita buktikan Dengan menggunakan Rumus para Paradise Nah cara pembuktiannya Rumus yang sama ya I kali T Per 96500 Itu sama dengan Rumus mol yang dipakai Karena disini masa Kita pakai rumus gram Per AR Nanti dikali Palensinya Arusnya adalah 2 Amper Jadi disini 2 Waktunya 20 menit Itu dijadikan second Jadi 20 kali 60 Atau 120 second Nanti dibagi 96500 Gramnya Dicari AR nya ada di soal 47,7 Palensinya adalah Berapa muatannya Ti Atau berapa elektronnya Jadinya Tiga Nanti adik-adik Kalau kalian hitung Nanti hasil akhirnya Adalah 0,395 Gram Oke Bisa dikali Berhentikan sendiri Nanti di rumah Oke Sekian untuk hari ini Hari pembahasan Soal Simakui Untuk Kimia Jadi kalau Simakui Perhatikan Matematikanya Karena angka-angkanya Biasa Tidak sebagus Di UTBK Oke Sekian dari kakak Sampai jumpa lagi Di pembahasan Kimia Lainnya Di channel Jiris Media Jangan lupa Di subscribe Tekan lonceng Pemberintahannya Agar adik-adik Bisa mendapatkan Informasi-informasi Dan pembahasan Soal-soal menarik lain Terima kasih Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh